Terima kasih Pak Subawi dan disini adalah selaku pelaksana teknisnya adalah Pak Syaikh Kita berada di Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo Pada kesempatan yang berbahagia ini tim NASA ingin meliput kesaksian penggunaan produk-produk NASA Dengan pelaksana teknis yang mengelola tanaman semangka ini Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Pak Syaikhul selaku pelaksana teknisnya Selamat siang Pak Syaikhul Selamat siang Nah ini kami dengar tanaman ini sudah menggunakan produk-produk NASA ya Pak Luas lahan semangka ini berapa Pak? 0,4 hektare ya 0,4 hektare ya Nah ini jenis semangka yang dipakai apa Pak? Jenis semangka untuk berbincang ini kami pakai sunflower Sunflower ya Dan saat ini tanaman semangkanya ini umur berapa Pak? Sebesar ini masih dalam usia 50 hari Pak 50 hari ya Kurang nantinya seminggu lagi Seminggu lagi sudah bisa dipanen ya Pak? Dipanen Kemudian produk yang digunakan apa saja Pak dari NASA Pak? Ini begini Pak ya Tanaman ini mengenal NASA Itu tidak dari awal Tetapi pada saat usia tanaman sudah di atas 20 hari 20 hari ya? Kami cobakan kepada lahan ini Itu pertama kami anjurkan NASA PUCI NASA ini dengan hormon Dia aplikasikan Setiap 5 sampai 1 minggu sekali Pak 0,4 hektare ini sudah menghabiskan berapa Pak? Ini kemarin saya kirim seluasan ini Kurang lebih menghabiskan 5 botol NASA Pak Dengan 5 botol NASA Dengan 5 botol hormonik Hormonik ya Ini masih ada sisa Mungkin masih mau di aplikasi ini Iya, iya Dosisnya berapa Pak? Dosisnya ini saya pakai 4 tutup PUCI NASA dan 1 tutup hormon Hormon ya Itu Yang disini kenapa tidak dari awal? Karena yang dicobakan yang pertama itu di daerah lain sana Pak Juga miliknya sama dengan pemilik lahan ini Itu disana kok bagus Nah, makanya kemudian yang disini juga diikutkan Walaupun tidak dari awal sudah menghasilkan yang seperti ini Dalam usia 50 hari ini Malah kalau yang dari awal itu lebih besar lagi Pak Bahkan ada yang 12 kilo, 15 kilo itu banyak 15 kilo itu banyak ya Rata-rata 12 kilo ya Iya Kemudian selain produk NASA ini pupuk yang digunakan apa Pak? Mengenai pupuk Sengaja kami itu serahkan kepada alah petani Karena memang tidak Apa ya Bukan petani baru lagi ini Tapi dibandingkan dengan pola pemumpukan makro yang biasa dia pakai tanpa mengenal NASA sebelumnya Ini juga jauh lebih bagus Jauh lebih bagus ya Biasanya dia memakai apa Pak? Pupuknya biasa pakai TSP, ZA, juga KCL KCL sudah sekali dicampur dengan NPK itu NPK ya Kira-kira untuk luasan 0,4 hektan ini menghabiskan berapa Pak? Biasanya ini sekitar 5 quintal Pak 5 quintal total ya Dengan buah yang seperti ini Tidak memakai dosis 7 quintal Tapi hanya memakai dosis kurang lebih 4 sampai 5 quintal 5 quintal ya Hasil yang didapat ini setelah menggunakan produk-produk NASA dibandingkan dengan sebelum ini Pak Oh ya jauh Pak Mungkin dari tanamannya gimana Dari penampakan daun ini saja ya Dalam usia yang sudah mau panen kurang lebih 1 minggu Biasanya kalau yang lain sudah amblas disini Pak Sudah kering pada kering semua daunnya Nah itu Tetapi setelah memakai NASA ini Penampakan daun ini kisaran masih usia ini 40 hari padahal ini sudah 50 hari Jadi jauh relatif lebih tahan Terhadap serangan hama maupun penyakitnya Kemudian ukuran buahnya Ukuran buahnya yang seperti ini nih Lebih 10 kilo ini Pak Padahal sebelumnya Ini rata Pak ini Ini juga sama Besarnya Sebelumnya paling banter ya 6, 6 kilo, 5 kilo itu ratanya Pak Ini sudah bisa mencapai lebih di atas 10 kilo ini 10 kilo ya per pohonnya Per pohonnya itu Kemudian tambahan keuntungan Pak ya Ini sebelum menggunakan NASA Ini hasilnya kira-kira untuk luasan 0,4 hektare ini berapa? Biasanya sebelum menggunakan NASA Dengan populasi 0,4 ini kan kurang lebih populasi 6.000 x 5 kilo Sekarang ini sudah 8-10 kilo x 3.000 Berarti 15 ton Iya gitu Jadi bisa dikatakan ini sudah meningkat sekitar 75% dari hasil awal Gampangannya gitu 75% peningkatannya ya Pak Yang dulu 0,4 itu menghasilkan 15 ton Iya Nah sekarang bisa mencapai Bisa diharapkan nantinya itu 25-nya 25-30 ton ya Pak Mungkin ada kelebihan yang lain dengan produk-produk NASA ini Pak Pada saat pertumbuhan awal itu memang pesat sekali Dan perlu diketahui ya Pada saat sudah buah itu mencapai umur 40 Itu perkembangan pucuk itu biasanya sudah mandek dengan sendirinya Jadi biaya untuk pemangkasan itu relatif Sudah tidak ada tambahan biaya untuk pemangkasan Pak Karena dengan sendirinya itu pertumbuhan tersetop Tetapi pembesaran buah ini tetap berjalan Tetap berjalan Nah itu Pak kelebihannya lagi Terus proses untuk non-biji Proses pengawinan atau proses pengawinan itu Lebih awal kurang lebih 4 hari Pak 4 hari lebih awal ya 4 hari lebih awal Bapak kan sudah mengenalkan produk-produk NASA Kesan Bapak ini apa Pak? Selaku petani semangka Tetap memakai NASA Dan juga sekaligus Menyarankan dan memperkenalkan kepada petani-petani yang lain Mencoba produk NASA ini Dan saya yakin tetap terus memakainya Seperti yang sudah terjadi pada daerah kami Seperti ini Pak Saiful, terima kasih atas waktunya Terima kasih banyak Pak Intranasa terpintah Pak Saiful selaku pelaksanaan teknis Ini telah membuktikan produk-produk dari PT Natural Nusantara Pada tanaman semangka Yang memang sungguh luar biasa Demikian Liputan kami dari ProBolingo Reporter Agus dan kamerawan hakim melaporkan Selamat menikmati